Oke bosku, come back again bersama channelnya Andres Salonen Barbershop Eh, hari ini kita upload gak? Upload ya? Oke bos, nah kita disini mau bikin warna yang mana dulu bos? Yang warna abu sama hijau dulu deh Karena rambutnya habis di bleaching Tadi masih kurang putih Jadi kita cek hidot dulu Oke bosku Ini yang mau diwarna bagian atasnya mau dibikin warna smoke brown Dan bagian bawahnya mau dibikin hijau Nah, kalau hasil target bleachingan kalian cuma sampai di level seperti ini Ini kalau bleachingan masuknya di level 7 Itu gak bakal bisa jadi kalau bikin warna smoke ash Kalau kalian dipaksakan warna smoke ash, bleachingan masih seperti ini Itu bakalan jadi warna smoke brown Sementara kalau dibikinkan warna smoke brown, bleachingan masih seperti ini bakalan jadi warna ash brown Itulah pentingnya kalian memahami level rambut supaya kalian itu bisa mencapai warna sesuai target yang kalian inginkan Ini artinya bleachingan masih ada di level 7 Dan ini karena basicnya bekas diwarnain ungu Ini cuma bisa mengangkat sampai sekalian harus kita timpas sekali lagi ya Makanya jangan sampai kalian itu sampai ngasih customer itu gak warna-warna ungu atau burgundy atau marun Itu jangan sampai karena itu tuh kalau hanya untuk pemindahan warna dibikin dibikin warna-warna dingin gak bakal bisa bosku Oke ya paham ya Kalau rambut habis diwarna ungu itu sama halnya kayak rambut habis diwarna hitam Apalagi dibikin warna merah itu lebih parah lagi di bleaching gak bakal mau jadi putih Nah liatin kalau rambut yang masih virgin dia Nah tapi kalau yang bakas warna ungu atau merah nah Oke bos paham ya Joss 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 Yang ini mau kita bikin atasnya pakai smoke ash bawahnya kita pakai warna hijau Hijaunya kita tuh ada pakai punya apa ya Oke bos kita racik dulu warnanya smoke ash joss Oke bos sekarang kita mau bikin warna hijaunya dulu hijaunya kita pakai apa hijaunya kita pakai punya go color tuh go color the peot peot warnanya penghabisan nih ya oke kita bikin kurang lebihnya sekitar 30 gram aja kelebihan jadi langsung aja dibikin 45 gram ya pakai peroksit yang berapa yang 10% Oke berarti 10% berapa coy 30 30 140 150 coy Oke siap nah Kalian kalau pengen bikin warna-warna fashion warna-warna hijau biru pink ungu itu dia nggak boleh pakai peroksit nggak boleh pakai sampo karena nggak bakalan melekat Oke jadi ini cukup untuk di bagian bawahnya Karena pasti dua kali Terus sekarang kita bikin warna smoke as Oke bosku sekarang Warna yang harus kita siapkan Kalau kita pengen bikin warna smoke as itu adalah Yang pasti 12.1 itu wajib Terus bedanya lagi Kalau bikin warna smoke as itu Dia Asnya bukan cuma 12.1 tapi juga 7.1 jadi level di paling rendah ya Supaya jadinya smoke Karena kalau pakai 12.1 aja dia gak bakalan jadi smoke Oke Kita harus siapkan 7.1 Nah 7.1 bos 7.1 7.1 nya ini 20 gram Bang kek Banyak banget Banyak banget Oh no Oke deh gak apa-apa 35 coy sama ya di nah Bangke Bangke Aduh 5 gram 38 gram coy Bukan lebih sedikit lagi coy Lebihnya 18 16 Waduh ini Lebih banyak ini Ya udah ininya Kita tambahin sedikit aja deh 2 gram aja deh Berarti ini 7.1 aja nih Oke deh Nah Oke Ini ya Kalau Pakai 7.1 aja Ini kan Otomatis Dia itu pasti jadinya agak keungu-unguan Untuk menghilangkan ungunya nih Ini kalau seandainya kalian ada salah racik kayak gini Kayak yang sudah terjadi ini Kalian harus hilangkan Warna ungunya itu Pakai warna kuper Mana warna kuper 8.4 Oi tolong ambilin 8.4 Oi Nih Racikan smoke as yang bener tuh ini nih Jangan kayak saya tadi 7.1 nya 20 12.1 nya 20 Terus 2.0 nya 10 Ini sudah paling bener racikan smoke as ya Jadi 3 warna aja 7.1 12.1 sama 2.0 20 20 20 10 Cuman kalau saya tadikan kebablasan Jadi kita ini bikin smoke asnya Pakai 7.1 aja anggaplah Untuk menghilangkan warna Oren Ini kan karena 7.1 ketemu sama warna hitam Itu dia kan pasti jadinya Bakalan jadi Jadi Oren Jadi ungu Nah ya Kita Tadi sudah 40 Kita bikin ininya Berarti sekitar 10 10 gram ya Bang Kayak emang Banyak kan kok A12 lagi Oke deh Yang penting Budgetnya ini 60 gram 60 gram lah ya 60 gram tuh gak salah Satu tub ini 90 gram Jadi kalau 60 gram itu sedikit Bayangkan Rambut sepanjang tadi Kalian bisa Cuman Cuman membutuhkan 60 gram Cat aja Harganya berapa Murah kan Nah Warna yang rambut gak usah mahal-mahal Oke Sekarang kita pakai 8.4 nya Sebagai pengganti Warna Cooper nya pakai 8.4 Kita cukup 3 gram saja Wah lebih Gak apa-apa deh Sekalian aja 20 deh Nah berarti 8.4 nya ini 8 gram Oke Untuk menghilangkan warna Ungu loh ya Ingat Untuk menghilangkan warna ungu Oke Berarti total warna yang dihasil Yang di Ini Yang diadukin adalah 60 gram 12.1 sama 7.1 tadi 40 Terus Hitamnya tadi Hitamnya tadi Itu 12 gram Berarti Warna cooper nya tadi 8 gram 60 gram Berarti peroxet nya Itu adalah 180 gram Pakai yang berapa Pakai yang 10% Cos Nah Lebih sedikit lagi Aduh Lebihan mulu Cok Oke Tinggal Sampo Sampo nya Setengah daripada Peroxet Berarti 90 gram Wih Belum diinolin Wih Belum diinolin Cok Angeplah tadi Sudah 10 lah Oke Ini Nah Udah Cukup Tadi Saya anggap 15 Oke Bos Tinggal Ingat ya Kalau warna Hijau Pink Merah Ungu Itu Jangan Ungu Boleh pakai Sampo Hijau Biru Itu Enggak Boleh pakai Sampo Pink Juga Boleh Dia pakai Sampo Boleh Semua Hijau Sama Biru Itu Enggak Boleh pakai Sampo Oke Oke Ini Mulai Proses Pewarna Tadi Yang Hijaunya Sudah Selesai Tadi Tinggal Bagian Atas Oke Tuh Warna Yang Smoke As Tadi Yang Kita Racik Oke Bos Ya Pokoknya Cus lah Nanti Sampai Akhir Ya Dipantengin Racikannya Tadi Sudah Disebutin Tinggal Kalian Praktekan Sendiri Di rumah Disiapin Buku Sama Bolpen Itu Ingat Dicoret Cus Sama hai 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 oh panas coy oke bosku nah ya ini lagi dikerli lihatin Rambut habis di full bleaching Dikasih warna smoke ash Tapi kita kerli warnanya enggak pudar Kuncinya dimana Kuncinya itu pada Derajat Kalian harus pakai Di 180 derajat Maksimal minimal 160 derajat Tuh kalau mau nyatok Terus cara nyatoknya dimana Cara nyatoknya jangan ditekan Asal nempel aja pelan-pelan Nah Tuh Habis itu sebelum dikerli Kalian harus dicatok lurus dulu ya Bisa lihat Ini masih benggang Kita puter langsung Langsung kita tarik Nempel Pulang lagi Jangan ditekan Ingat cukup asal nempel aja Nah kan Oke bos Sekali lagi Kita tarik Tuh Mantap kan Oke bosku Langsung aja Kita tanyakan kakaknya dulu Warnanya gimana Sesuai ekspektasi ya Alhamdulillah Oke bos Sekarang kita tinggal kasih vitamin sedikit Vitaminnya Biasa kita gak endorse Pakai inaura Murah meriah 57.500 Oke bosku Langsung aja kita review Oke bosku Alhamdulillah Nah akhirnya lelah juga ya Kita habis bikin warna Tadi Pig Ebu Yang Yang diatas itu Warnanya Smokas Yang di bawah Warnanya Green Pure Green Atau Green Produknya tadi sudah disebutkan Untuk takarannya Untuk takarannya berapa aja Sudah disebutkan Jadi tinggal kalian Praktekkan sendiri aja Di rumah Oke bos Nah Ya Jangan lupa Jangan split ilmu Kalian sudah nonton video ini Cuma di keep Buat kalian sendiri Jangan gitu Kalau pengen maju Dunia persalonan Kalian harus murah hati Di share Biar produk-produk Yang ada di sales Itu Jadi habis Kebeli semua Gitu loh Jadi Salon kalian berkembang Paling penting Kalian jangan nekan harga Di konsumen Oke Supaya apa Supaya semua kalangan Bisa masuk Kalian gak ngejar Di kalangan-kalangan Tertentu aja Gitu loh Kunci salon Supaya maju Oke bos Salam satu profesi Jangan lupa Follow IG Andres Salam Berbershop Juga di Follow juga TikToknya Yang masih Subscribe Followernya Ya Nuh Apa yang ini Oke Hai guys Oke See you next Video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax